Hai Sobatinfo Kalian sudah tahu belum bahwa Presiden Amerika Serikat yakni Donald Trump dinyatakan terjangkit virus corona atau COVID-19? Tidak hanya Donald Trump saja nih guys, namun sang istri yakni Melania juga terpapar wabah yang pertama kali ditemukan di Wuhan, China itu. Donald Trump mengumumkan dirinya positif virus corona melalui akun Twitter pribadinya pada kami 1 Oktober 2020 lalu. Nah dirinya mengatakan, saya dinyatakan positif COVID-19, kami akan segera memulai proses karantina dan pemulihan, kami akan melewati ini bersama. Yups, dengan kasus baru ini, Amerika Serikat menjadi negara yang paling banyak terpapar virus corona atau COVID-19. Dan hingga Jumat 2 Oktober 2020 lalu, tercatat sudah nih 7,31 juta kasus di negeri Paman Sam ini, dan 208 ribu di antaranya meninggal dunia guys. Hari ini kita akan membahas 6 fakta menarik setelah Donald Trump dinyatakan positif virus corona atau COVID-19. Dan fakta ini diambil dari beberapa sumber ya guys. Tapi sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi di bawah video ini ya. Terutama buat kamu yang baru gabung di channel kami. Dan jangan lupa like-nya kalau kamu suka informasi dari kami. Simak pembahasannya sampai akhir ya. Fakta yang pertama, tertular dari penasihat utama. Hope Hicks menjadi ajudan terdekat Trump yang tesnya positif sejauh ini guys. Nah, sebelum dinyatakan positif COVID-19, penasihat utama Donald Trump yakni Hope Hicks sudah terkonfirmasi terlebih dahulu terpapar penyakit yang satu ini. Hicks mulai merasakan gejala ringan selama perjalanan pulang dengan pesawat dari rapat umum di Minnesota Amerika Serikat pada Rabu malam. Menurut seorang penjabat administrasi yang tidak mau disebut namanya, Hicks dikarantina jauh dari orang lain di pesawat dan diagnosisnya dikonfirmasi pada esok harinya. Selain itu, Hicks juga dikabarkan melakukan perjalanan bersama Trump ke debat presiden pertama di Kaplan pada hari Selasa. Balik lagi nih guys, dia itu adalah penjabat gedung putih yang terdekat dengan Trump yang dinyatakan positif COVID-19 sejauh ini. Fakta yang kedua, kondisi Donald Trump dan Melania. Presiden Donald Trump bersama ibu negara Melania Trump berdiri di atas panggung setelah debat presiden pertama dengan calon presiden dari Partai Demokrat, yakni mantan wakil presiden Joe Biden-Keswerson University dan Cleveland Clinic di Cleveland, Ohio pada Selasa 29 September 2020 lalu. Dr. Presiden Sean Conley mengeluarkan memo kepada wartawan di mana dia mengatakan bahwa dia menerima konfirmasi dari tes positif pada Kamis malam seperti yang dilansir dari CIN pada Jumat 2 Oktober 2020 lalu. Dr. Conley juga menulis bahwa presiden dan ibu negara baik-baik saja saat ini, dan mereka berencana untuk tetap di rumah di gedung putih selama pemulihan mereka. Tim medis gedung putih dan juga dirinya akan terus berjaga-jaga, dan Dr. Conley menghargai dukungan yang diberikan oleh beberapa profesional dan institusi medis terbesar di negaranya. Dia juga berharap nih agar Trump terus menjalankan tugasnya sebagai presiden tanpa terganggu. Fakta yang ketiga adalah trending topic di Twitter. Dua jam setelah mengumumkan dirinya terpapar virus corona atau COVID-19, nama Donald Trump langsung menjadi trending topic di media sosial Twitter nih guys. Tagar Trump has COVID pun memuncaki trending topic. Nah berdasarkan keterangan di Twitter, total cuitan dengan tagar ini mencapai lebih dari 305.000 cuitan, dan dari jumlah tersebut reaksi warganet beragam menanggapi kabar Donald Trump yang positif COVID-19, mulai dari yang menghujat hingga mendoakan. Sampai saat ini nih guys, cuitan Trump soal dirinya positif COVID-19 sudah di-retweet sebanyak lebih dari 215.000 kali, di-quote lebih dari 290.000 kali, dan mendapatkan lebih dari 577.000 likes. Fakta yang keempat, penampilan tidak biasa dari Melania. Sebelum Donald Trump mengumumkan dirinya positif virus corona atau COVID-19, Melania tampil tidak biasa saat mendampingi sang suami dalam debat perdana melawan kandidat calon presiden Partai Demokrat yakni Joe Biden. Melania ternyata memakai masker nih guys. Bahkan Melania mengatakan saat itu baik dirinya maupun suami dalam keadaan sehat. Dalam debat tersebut, Melania terlihat memakai masker saat berjalan menuju kursi penonton yang disediakan. Dia juga tetap mengenakan masker saat menyimak kampanye bersama anak-anak sambungnya, seperti Ivanka Trump, Eric Trump, dan Tiffany Trump, yang memilih tak mengenakan penutup muka sama sekali. Penampilan bemaskernya tentu dibilang momen langka, karena selama ini ia jarang terlihat mengenakannya dalam banyak sesi foto nih guys. Fakta yang kelima, Mengabaikan Protokol Kesehatan Sebelum terpapar virus corona atau COVID-19, Donald Trump sangat mengabaikan protokol kesehatan nih guys. Bahkan dia sempat tidak percaya dengan pandemi yang terjadi di seluruh dunia ini. Dia jarang memakai masker, dan kerap mengadakan kampanye tanpa social distancing. Donald Trump juga ogah lockdown, karena khawatir mengganggu ekonomi dan menyebabkan pengangguran. Fakta yang keenam dan terakhir adalah COVID-19 di gedung putih. Sebelumnya nih ya guys, Sekretaris Pers wakil Presiden Mike Pence-Katy Miller dinyatakan positif pada bulan Mei 2020 lalu dan telah pulih. Pada bulan yang sama, seorang anggota Angkatan Laut Amerika Serikat yang bertugas sebagai salah satu pelayan pribadi Trump dinyatakan juga positif COVID-19. Selain itu, penasehat keamanan nasional, yakni Robert O'Brien, sejumlah agen dinas rahasia, pilot Marine One, dan pekerja kafetaria gedung putih juga dinyatakan positif COVID-19. Hal tersebut merupakan laporan dari media Amerika Serikat, dan yang terbaru adalah Higgs, seorang asisten Donald Trump. Jadi itu dia guys, beberapa fakta mengenai Donald Trump yang terjangkit COVID-19. So, gimana menurut kamu? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Terima kasih telah menyaksikan informasi dari kami, semoga bermanfaat. Jangan lupa juga untuk share ke teman dan keluarga kamu, agar bersama kita menambah wawasan dengan berbagai informasi bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya ya. Bye!